musik larang gua sebelah, musik larang gua sebelah ntar kalo ga sebelah gua mau ini deh, topoki deh kayaknya enak topoki sih sabi banget tuh pake sosis Assalamualaikum kaki Castro Kembali bersama kita, dua pengahcara gua vih vih gua vih vih ininya kita mau lanjutin lagi video yang sebelumnya video makan ditentuin pake spinner ternyata itu kalian suka banget karena rame dan banyak yang request part 2 nya kali ini kita wujudkan guys wujudkan part 2 nya dan udah ada beberapa makanan yang kita pilih juga tapi uniknya sekarang semua makanan yang kita dapetin nanti bakal kita tambahin pake soffin ketchup kita udah punya 4 varian nih dari original keju hot sama mini kalian tau dong kita suka banget sosis candlestick kalian juga pasti suka kan udah nyobain dan enak kan jadi langsung aja apa aja makanannya tuh banyak ya kandidatnya banyak guys yang cocok kira-kira sama sosis gitu langsung ya kita buka ya dulu dulu bismillahirrahmanirrahim gua pengen sebelak bismillahirrahmanirrahim kenapa lu kenapa lu seblak mantep sih kuah-kuah pedes kan kental tambahin sosis candlestick gua yang lagi pengen si pengen seblak gua juga pengen seblak soalnya menurut gua yang cocok banget sama sosis seblak ya berarti ntar seblaknya sosisnya diganti pake sosis candlestick enak enak sebenernya minjemok sama seblak sama sejenis bedanya bedanya cara masaknya dikit aja oke bimak agak PR ya bun nyarinya ya bun kayak siang-siang gini nyari minjemok susah loh iya terus lu dapet pepoki kayaknya gua pengen nyobain pepoki mi ayam tapi gua gak pernah lo makan mi ayam pake sosis gua juga gak pernah makan mi ayam pake sosis sebenernya gua udah kebayang ditambahinnya kayak sosis pake yang hot oh karena ada saosnya iya karena ada saosnya jadi lu gak usah pake saos si mie nya lagi iya bener ditambahin jadi lebih mantep menurut gua ya bener-bener pedes kan jadi kita langsung cari makanannya kita underway dulu iya nanti kalo udah ketemu makanannya semua kita update lagi oke bye bye oke guys sambil kita nyari makanannya kita ngemil dulu ini sosis Candler Singers original iya betul banget hmmmm keret kulitnya kerasa dagingnya dan juga ini tuh cocok banget buat ngemil saat ppkm kayak gini bener-bener soalnya dia kemasannya satuan gini jadi pasti higienis kan dan praktis juga enak banget enak banget lagi nyetir bos nanti bos ngemilnya pas kita berhenti bos ini gua harus sambil nyari seblak bos oke seblak kayak si tete buka gak ya dia disimpan di sehubuk gua bisa satu tahun cuy iya gua kayaknya ya kalo misalnya nih misalnya nih kita berhayal kalo di film-film survival gitu kan baru sosis Candler Singers iyalah berarti lu mulai sekarang lu kemana-mana harus sedia sebok satu kita gak ada yang tau dong tiba-tiba kita amit-amit terjebak di apa air minum tinggal sepotong tapi sumpah ya gua suka banget nontonin yang survival-survival ya? bukan yang kayak di luar angkasa gitu yang kayak di luar angkasa yang lagi dimana sih kalo di luar angkasa namanya alam sesta yang dia aduh bukan di bulan yang dia nanti di dalam di pesawat luar angkasa iya yang kan melayang-melayang tuh kan terus abis yang kayaknya dia mah minum aja tuh akhirnya melayang gitu lu langsung liatnya sih? iya ya apaan sih? gitu aja ga tau kan gua suka ngeliat mereka tuh bawa makanan kemasan iya kan melayang-melayang lah badan mereka yang melayang-melayang kayak ini kan, kayak transum-ransum itu kan Iya, iya bener Makanan transum TNI Tapi kayak orang-orang kayak gue gak bisa deh Bisa kalo lo nebeng doang Emang lo gak ada kontribusi memang Oh nebeng doang Lo cocokin nebeng boy lo Sambil ngomong lo Kok kita gak diajakin nebeng boy ya? Ntar kita hadiahin kanzler deh Iya, kita hadiahin kanzler deh Nanti kita bawain kayak si Skakol tuh Banyak Sepublik-publik gue beli Oke guys Makanan ini sudah terkumpul semua Langsung saja dikeluarkan makanannya Sudah lapar kali ya Kalo Bima ini mie ayam lumayan Enak sih kayaknya Tapi gue pas ngeliat masak aja Enak Tapi gue gak tau nih Oh ini mie Kita prepare dulu ya guys Oke guys Jadi aku kan dapetnya seblak Wanginya gila Gue juga ngiler banget Kayaknya gue udah setahun deh gak Udah lama banget ya Jadi gue dapetnya seblak Nah toppingnya ini Bukan topping sih Isiannya aku tambahin sosis kanzler single keju Diganti Biar jadi seblak sultan Nah jadi si sosis kanzler single ini Enak banget nih Dicampur sama kuah Seblak yang pedas-pedas segini Karena kejunya kan berlimpah banget nih guys Nih Kalo aku Aku kan dapetnya mie nyemak Nih liat deh mie aku Wooo Warnanya pekat banget Aku tambahin pake sosis kanzler single siang mini Liat ya tuh sosisnya Banyak banget Tuh banyak banget Di bawahnya masih banyak Padahal ini cuma dua loh Iya bener Ini cuma dua Bener 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 Soalnya dipotong-potong lagi ya Iya soalnya dipotong-potong lagi Dan ini bener-bener banyak banget Jadi aku gak pake sosis dari si abang-abangnya Supaya lebih premium gitu kan Kita kan orangnya premium banget sih guys Yoi Laku mie Ayamnya Pengennya aku tambahin Pake sosis kanzler single Yang hot Bukanya guys ya Wooo Nih sementeranya ini udah ada sausnya Jadi dia nanti nyocoknya colok flep Udah praktis banget pokoknya Betul Sososnya juga berlimpah Eh dimakan ruwan Apa gak sabarnya guys Jadi kita harusnya aja ya Dan aku bakal makannya pake sosis ini Iya betul-betul Dua ya Boleh dua-dua Kalo punya aku sama punya pemimim kan dimasak dulu Tapi sebenernya itu kalo gak dimasak pun Dia langsung bisa dimakan gitu loh guys Iya bener Kayak yang ini ya kayak yang hot Karena dia emang siap makan gitu Iya apa-iya Penyelamat lah intinya kalau pas lagi, ungeri-hungeri kaskun bismillahirrohmanirrohim enak banget enak banget, didir didir, didir, didir disuruh si Skander Singles punya aku, yang keju kalau aku yang mini, pakai bumbu-bumbu si mie nyemeknya perfect enak banget aduh enak banget wah mie amnya yang tipis-tipis gini gue suka nih, iya, gue juga gue lebih suka mie am kayak gini sekarang bukan yang texture, mie am kampungnya tuh paham kan enak banget ya oke ini guys bunyi krek gitu kalau susah tebal itu tebal banget terus kerasa banget gak sih dagingnya iya, karena premium ya kita gak suka terus yang keju juga kejunya tuh berasa tapi kejunya gue bingung ya sama sosis ini dimakan rasanya enak dimasak enak kan gue memang nyetok ya di rumahnya jadi gue kadang kalau misalkan udah bimung mau makan apa kayak bikin nasi goreng pakai, tapi nasi gorengnya bener-bener kayak bumbu racik sendiri yang asal gitu aja terus pakai sosis pakai sosis kandler si glosnya enak banget gue mau cobain dulu lu biar dud bundut lagi jadinya pakai sosisnya please enak banget enak banget jujur minyemak gue kayaknya juara dah ini beneran gue pengen ke Bali tapi gak tau caranya gimana kayak banyak pertimbangan banget gitu kan lo pengen ke Bali? pengen ke Bali tapi antara bingung pakai mobil atau pesawat gitu kan tapi gue lagi mikir juga kok enak mobil pegel gak sih kemarin ke Malang aja buset dah karpet ajaib aja enak apa? karpet ajaib ajaib punya jindanjun jindanjun ini enak banget tontonan gue masih kecil tuh jindanjun gue ini jini ojini jindanjun, jini ojini kapten Tsubasa lorong waktu putri duyung putri duyung gue nonton yang ini yang punya payung ajaib yang jimbatan 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 hancol gue nonton juga nonton amigos gue nonton ada yang tau amigos gak? tau tau amigos por siempre karla karla Ana sama Pedro film apa namanya Mexico gitu kan? iya Ana sama Pedro sama Rafael itu gue suka banget nonton film Mexico siapa di Rosalinda Ayamor Rosalinda Ayamor ini tuh bahasanya gak nempel di kita ya soalnya udah di dubbing iya oh nih dulu gue iya bener dulu gue alay banget kayaknya gue jadi depan sekolah gue ada yang jual jualan mainan kayak kartu dulu kalo ada yang main Yugi oh apa gitu ya apa-apa gitu yang ada kartunya nah itu kan abang-abangnya jual mainan kayak gitu di jual juga foto Ana sama Pedro personil-personil apa pemain-pemain amigos gue beli ama nama Pedro gue taruh di meja belajar gue tapi ya jaman dulu tuh semua film dari luar pasti di dubbing kalo sekarang kan enggak India tuh kalo sekarang kan kalo India sampe sekarang masih sih masih di dubbing ya? iya kalo Korea drakor gitu-gitu jarang kok di dubbing dia pake text aja liat gue sosisnya bah bumbu-bumbu mie nya makanya tuh udah kayak menempel sama sosisnya gitu loh jadi guys kalo menurut aku ya sosis kayak cocok gitu loh dimasukin di makanan apa aja beder banget jadi kalian bisa cobain juga guys dan kalian nyari nya gampang banget tinggal beli di minimarket eh supermarket terdekat bener harga mal dari 8500 dan pastinya halal alhamdulillah halal dan praktis ya Bun ya hmm alhamdulillah enak banget dah takut alright guys kita udah selesai makannya alhamdulillah banget kenyang iya dan nikmat banget banget jadi kalian cobain juga iya wajib banget cobain terus si candler single dicampur makanan favorit kalian bener banget atau makanan yang tadi kita coba ya iya bener bener tapi wajib banget sih ceblak pake sausisi ini aduh mie nyemak sih gue juara lu juara juga mie ayamnya jadi tambah mantap mantap tambah sausnya jadi selutan semua kita hari ini iya bener komen guys challenge apa lagi guys nah bener kalian komen di bawah bener bingit yaudah kita udah kenyangan kita sekarang udah mau pulang iya udah mau tiduran enak banget nih kayaknya kenyang tidur ya kan hingga melebarnya dah iya jadi kalo misalnya kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke temen temen kalian dan jangan lupa subscribe kalo kalian lihat apa tuh gue akan lupa ngomong-ngomong dan kita salam ya see you next video bye bye